Intro Oh yes, balik lagi sama gue Vibrian Surya di Sarjana Musik Ria Hari ini gue mau mereaction salah satu konser dari EXO lagi temen-temen Yaitu adalah EXO yang Exodus in Japan ya Di channelnya A-Brazilian, channel kesayangan para EXO-L tentunya Dan ini temen-temen adalah konser EXO Planet 2 di Elik Di EXO Luxion in Japan ya Ini jadi tahun 2015, ini gue gak tau 2015 itu tuh masih siapa-siapa aja membernya Kayaknya sih udah OT9 ya, OT9 atau 8 guys? Minutes lah ya Gue gak tau, langsung aja deh kita tonton deh bareng-bareng ya temen-temen ya Di Sarjana Musik Ria Oh Wow, musiknya kayak-kaya Justin Timberlake gitu ya Oh, R&B 90-an Yeay Oke Oh, gila suit and tie semua mereka semua Dan jasanya itu agak-agak marun-marun gitu ya Oke Oke, Chen Wait, kita hitung dulu temen-temen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Kayaknya ini 8 ya, minus lay guys Minus lay ya ini ya Oke, Dio duluan Oh Disitu unison mereka Banca, banca, hai Oke Hmm Ulang sedikit Uh, bagian sini Si Baekhyun kayaknya ngambil tinggi ya Lalu ada yang ngambil bawahnya tuh guys Jadi itu sangat Ngebangun dinamikanya tuh Untuk vokalnya jadi tebel guys Hmm Hmm Oh, kromatiknya enak banget Terasa gimana ya itu ya Kalo pake kromatik itu tuh Kerasa lagunya jadi mewah banget gitu guys Hei Oke, siumin Hei Oke, bagian refe disini Unison Ini lagu Exodus ini temen-temen ya Kalo misalnya di teori musik Itu tuh Dia tuh menggunakan progression yang Lebih ke minor gitu ya Progressionnya lebih ke minor temen-temen Oke Nah, jadi kalo misalnya kalian mau bikin lagu Atau Kalian mau mencoba ingin membuat lagu Pengen bikin-bikin yang Rada-rada Vibe-nya agak misterius Agak megah Agak sedih Nah, itu tuh bisa kalian pake progression yang lebih ke minor ya temen-temen Oh Nice Oh, ada stakato disitu Dikasih kejutannya sedikit Ada gitunya Dan juga disini tuh Dominan banget temen-temen Untuk pianonya ya Pianonya itu tuh Lebih piano akustik gitu Oke Oke, nice Nice Dan piano-piano kayak gini tuh Mengingatkan gue tuh Sama musik-musiknya Zaman dulu Elton John itu tuh Mirip-mirip guys ya Karena Elton John itu tuh Menggunakan piano-piano yang Lebih akustik juga guys Di lagu-lagunya Hmm Bagian situ kayaknya Bekyun sama Dio Suaranya Dan satu Ngambil bawah Satu ngambil atas Secara unison ya Satu suara Enak banget Enak banget Pengen disitu Aduh Enak banget Dan gue baru sadar disini Bahwa Pianonya itu Dia ada main Trill-trill gitu guys Trill itu kayak Lebih kayak gitu guys Pianonya ya Jadi Ngasih Dinamikanya itu Lebih lagi di musiknya guys Dinamikanya diambil banget Sama si pianonya ya Hey Stringsnya juga Agak-agak misterius Gimana gitu Stringsnya ya Hmm Nice Nice Ini bagian bridge Kita coba ulang sedikit Oh Oh langsung disautin Sama Canyol ya Abis Dio Langsung Canyol Oh Vibrato-nya enak juga Vibrato-nya Canyol Itu asik loh guys Oke Bekyun disini Yang ngambil klimaksnya ya Bekyun disini ya Oke Oke Abis dari chest voice Dia langsung masuk ke falsetto Si Bekyun Okay Oke Hey Uh Huh Dio guys Dio yang ngambil disini juga Adlib ya Alright Nice Oh By the way Exodus itu artinya apa ya guys Temen-temen yang tau Boleh kasih togo di bawah ya Oke Alright Ini juga untuk Ada juga di belakang musik-musik yang Kayaknya string gitu guys ya Nah itu tuh Nambah ini juga loh guys Nambah dinamika musiknya tuh Jadi lebih padat lagi Lebih solid lagi gitu guys Oh Hey Exodus Oh Nice Oke guys Exo Exodus in Japan Ini untuk vibe musiknya Mereka tuh Menggunakan Progresi Yang lebih ke minor ya Untuk di teori musiknya Dan juga ada beberapa Aksen-aksen yang Menurut gue bagus banget Untuk dinamika musiknya Temen-temen Itu yang pertama adalah Penggunaan akustik piano ya Yang dimainkan secara Seperti Lebih ke thrill Lebih ke Slide gitu guys Jadi Nah lebih kayak gitu-gitu Lalu juga ada Penggunaan yang Tadi yang di belakang yang Dimainkan secara Arpeggio ya Itu untuk stringnya Temen-temen ya Dan satu lagi Aksen yang gue dapetin disini Itu adalah pada saat Di first two-nya First two-nya itu kan Abis transition Itu ada aksen Singkup ya Singkup Dari vokal Dan juga dari musiknya ya Nah itu menurut gue Bagus banget Menambah kejutan Dari lagu ini Supaya tidak boring juga Dan dinamikanya Juga lebih bagus gitu ya Kalau untuk komposisi vokalnya Gue dengernya disini tuh Mereka Gak terlalu banyak Pecah suara temen-temen Karena memang stringnya itu Udah tebel banget Menurut gue Mereka disini tuh Lebih unison Cuman unisonnya itu Tidak bener-bener yang Unison satu suara Temen-temen ya Jadi Ada yang ambil Oktav bawah Ada yang ambil Oktav atas ya Jadi Notasinya itu tetap sama Hanya oktavnya aja Yang berbeda gitu disini Oh guys Thank you banget nih Yang udah nonton video ini Sampai habis Untuk yang suka Jangan lupa untuk kasih like-nya Dan juga Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain notifikasi ya Karena siap hari jam Mimak sore Akan ada banyak video baru Untuk kalian Yang mau request Langsung aja komen di bawah ya Oke guys Kalau gitu video hari ini Sampai sini dulu Gue Fibra dan Surya Dan sampai ketemu lagi Di Sarjana Musik Reek selanjutnya Bye-bye